Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Rinal terima kasih kepada para subscriber saya yang sudah setia dengan channel ini silahkan yang belum menekan tombol subscribe ya sedikit aja di conteng aja di subscribe ya karena nanti terus jangan lupa notifikasi apa lonceng jadi setiap nanti ada video terbaru dari saya Anda akan menerima notifikasi video terbaru jadi biar nggak ketinggalan soalnya banyak juga yang belum subscribe juga nih ya untuk memanjukan juga channel ini bila bermanfaat ya silahkan stay di channel ini kalau misalkan tidak bermanfaat ya silahkan di tinggalkan channel ini Oke eh sekarang ini adalah ya spesial juga ini ini hal yang paling spesial karena golok saya ini golok spesial juga ya seperti saya bilang sebelumnya di video ya sebelumnya ini salah satu yang koleksi saya terspesial yang mungkin nanti ada lagi yang spesial karena spesialnya kenapa karena ya langka gitu ya jangan panjang lebar saya buka dulu karena koleksi-koleksi saya ini biasanya pakai tas ini ntar nah ini adalah spesial ini sebenarnya nih kayu ini udah setahun ya udah setahun tapi ini yang saya bilang tadi ini wangi nah ini menurut dari teman saya yang waktu kasih kayu ini kayu ini ini kayu cemara wangi ya ini bener-bener wangi ini wangi Hai sampai semuanya wangi dan ini sudah saya kasih apa sih kemarin yang plek ya yang plek buat oil ya yang sandal oil ini saya sudah balurin semua tapi anehnya ya ya oil itu yang sandal wood wanginya itu hilang dan dia balik lagi ke wangi aslinya ini nah ini dia bilang cemara wangi ya cemara wangi dan ini susah sekali saya jarang sekali dapet ketika pas nyium ini tuh bener-bener Oh wangi katanya sih cemara wangi ya saya juga belum pernah belum pernah apa sih namanya tahu gitu cemara wangi itu itu wanginya kayak apa gitu ya tapi ini wangi bener-bener wangi gitu wangi nah ini saya buka dulu ini panjangnya karena ini kayunya waktu itu kecil jadi kurang lebih kayaknya 28 cm atau 29 cm gitu ya ininya pakai Dural Duralium ini enggak karat ininya enggak karat ini saya buka dulu nah ini seperti biasa ya Bowie ini seperti biasa Bowie dan ini belum saya asah memang ini belum saya asah ya karena memang belum dipakai gitu dan ini apa eh bilahnya bahannya bahan bilahnya ini unknown ya unknown jadi tidak diketahui jadi saya enggak bilang ini willis ini enggak bilang Delman tapi yang saya yang kemarin itu yang saya upload juga yang unknown itu itu tajamnya gila ya itu tajamnya gila nah ini juga sebenarnya masih semi tajam tapi yang saya rasain ini akan luar biasa tajamnya karena dia karbon ya karena dia karbon Oke itu nah saya sudah bilang ini adalah baja karbon yang ketajamannya luar biasa sekali dan ini saya eh bilahnya tidak 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 diketahui apa tapi ini saya suka banget karena ini aja udah tajam ya ini belum maksimal loh ya ini belum maksimal tapi di tangan saya itu udah ah ini nih apa sih namanya digini aja itu udah greges gitu ya greges ini cakep dan sepuhannya juga semi full ya semi full sini ya Nah ini kalau misalkan saya nanti berubah pikiran ini berubah pikiran ini saya akan patinain ya saya akan patinain hitam semua jadi kelihatan itu yang pertama adalah eh tidak menimbulkan karat lagi yang kedua ya seperti golok-golok lawas tapi saya bilang tidak golok lawas karena sudah saya patina nanti ketika kalau kalau saya berubah berubah pikiran dan ini tidak saya jual dan tidak saya jual karena memang apa ini wangi saya masukin lagi karena ini saya hanya menongolkan ini saja kayunya ini sudah beberapa orang yang nawar ini tapi tidak saya upload ya ini tidak ini usus para kolektor waktu itu saya sudah ada yang tahu ini dan dia nawar-nawar ini saya enggak 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 apa enggak saya jual karena ini memang langka sekali barangnya barangnya tuh memang Aduh ini wanginya enggak hilang-hilang ini kayaknya udah setahun ini kalau nggak salah sudah berapa bulan sudah jadi begini ya sudah di amplas sudah saya kasih play sudah saya kasih apa ininya gitu ya tapi dia wanginya konstan tapi ada juga gaharu ya kayu gaharu katanya wangi kayak garu Kalimantan tapi saya juga belum tahu apa sih wanginya kayak gimana gitu ya banyak juga kayu wangi cuman saya belum pernah punya selain ini gitu jadi saya belum bisa bicara banyak masalah kayu dan saya juga bukan pakar kayu kalau ada yang unik ada yang langka ya saya jadiin golok gitu kalau Gali Asem saya tahu Nagasari saya tahu terus eboni saya tahu mungkin kalau yang lain belum satu lagi stigi ya stigi nah ini paling spesial kenapa paling spesial karena ini ya wangi aduh nih saya tuh kalau di rumah itu enggak lepas loh eh saya buka apa lagi ininya dari dari sini ke cium-cium apakah ini wanginya bertahan setahun ya ini udah udah hampir dua bulan jadi ini tapi kayunya memang wangi dari awalnya Oh iya wangi saya waktu itu mau bikin 30 cm cuman memang tidak cukup ini 28 atau 29 karena kayunya kurang ya karena itu banyak yang pecah yang yang retak ya yang yang kurang solid jadi saya ngambilnya hanya sih segini dan ini tidak ada lagi jadi tidak ada duplikannya kalau yang setigi itu masih ada bahan kayunya masih tinggal bisa untuk satu golok lagi aduh ini saya karena ini spesial ya maksudnya tuh memang tidak dijual gitu sudah ada yang nawar-nawar Bang buat saya Bang ini harganya begini harganya ini Bang berapa lagi gini 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 saya tidak tawar ya saya buka belum buka harga ya maksudnya mereka tuh pengen-pengen banget ini karena ada salah satu juga yang sudah pernah nyium ini gitu jadi pernah ketemu saya tuh nyium Oh iya Bang katanya bener ini udah buat saya aja lah gitu tadinya dia mau langsung transfer ya tapi memang saya belum-belom apa belum ngasih harga ini dia tuh udah percaya gitu gue bukan mahal dimaksudnya tuh mahal itu ya karena saya koleksi satu langkah yang kedua itu koleksian saya jadi ya ya bukannya dibilang mahal ya kalau orang yang yang nggak punya duit ya pasti bilang oh gila mahal tapi ya ya itulah karena nyarinya susah men jadi Anda jangan pikir aduh gimana ya uang ini uang murah nih gini-gini ya silahkan gitu tapi eh ini ini nggak saya jual itu wanginya tuh seperti apa ya hampir mirip kayak cendana tapi sedikit kayak pahit gitu ya kayak gaharu kayak gaharu gitu pahit ya pernah waktu nyium gelangnya gaharu juga agak sedikit mirip tapi ini dibilangnya cemara wangi ya kayu cemara tapi yang wangi ini sangat langka sekali sampai-sampai saya bilang ini mungkin buat keturunan saya jadi emang saya sudah pertahanan ini selama hampir dua bulan dan wanginya enggak pernah hilang saya kasih plek lagi kasih oil lagi kayak sandal gue tadi oil dan itu wanginya tetap stabil ini gila nih makanya saya baru tonggolin sebenarnya kayu ini udah lama saya simpen ya sebelum jadi ini karena saya masih penasaran waktu itu dan waktunya juga untuk bikin ini sebelum ada gitu ya ini wangi Oke jadi eh ini spesial nah nanti kalau udah dipatina seperti yang pisau saya ini pisau logo saya yang sudah saya patina nah ini saya sudah patina saya taruh kulit itu enggak bakal karat lagi ya sudah tidak bakal karat lagi dan ini sudah safety dari karat Insya Allah tidak ada yang sempurna ini sudah saya labelin waktu itu saya sudah grafir ya label saya ya logo saya tapi karena dipatina ini hanya samar-samar tapi masih kelihatan nah inilah contohnya ya sudah dipatina dan ini juga akan saya patina ini jadinya tuh kayak unik kayak batik ya jadi kayak keris jadi kayak apa sih namanya Aduh saya lupa apa namanya tuh ini kayak bilah sulangkar ya apa sih namanya bukan sulangkar ya kayak sulangkar cuman apa sih Aduh saya lupa kok jadinya karena kebanyakan ini ya eh Aduh apa sih namanya tuh yang damaskus bilah damaskus ya ini seperti bilah damaskus ini cakep dan ini sudah tidak karat lagi nih selama ini ya hampir berapa ya hampir 6 bulan kalau nggak salah ya ini saya masukin kemari dan tidak saya oil dan tidak saya kasih oil saya masukkan ke sini ini lembab ya saya masukkan ke sini dan itu bertahan sampai hari ini ya untuk membuktikannya bahwa saya bukan bohong silahkan anda praktekkan sendiri gitu ya tapi karena ini waktu itu ini bearingnya bearing apa sih namanya bearing Jepang ya kalau nggak salah saya lupa ini bearing Jepang tapi dia tetap karat waktu itu karatnya parah jadi saya langsung kasih patina ini juga nanti kalau saya ada waktu saya mau kasih patina jadi saya enggak enggak kinclong gini ya karena nanti kalau misalkan ini juga saya lupa ngerawat itu pasti ada bercak-bercak apa karat jadi saya patina aja jadi kayak golok lawas gitu ya jadi bener-bener kayak golok damaskus dan itu lebih bernilai lagi seninya nah seperti ini dan ini ketajaman tidak mengurangi ketajaman ini sangat masih tajam sekali ya masih sangat tajam sekali tuh ya jadi eh ini ini belum saya asah dari kemarin idul adha idul adha saya pakai ini bobot sekitar berapa sekitar 600 ya sekitar 600-600 kilo-an tapi pakai ini di video saya yang kemarin di video idul adha kemarin saya pakai ini ini jadi favorit saya juga ya nanti akan saya pakai juga Insya Allah tahun 2022 nanti Insya Allah mudah-mudahan kopi itu berakhir dan kita diperbolehkan untuk bebas lagi idul adha ya memeriahkan lagi lebaran kita ya lebaran untuk berbagi ya untuk berbagi lagi semoga pemotong-pemotong atau slaughter-slaughter yang pemula itu dikasih kesempatan juga untuk motong tapi selama ini mereka belum dikasih kesempatan karena apa yang pertama adalah di masjid itu sendiri sudah ada pemotong ya jadi untuk menggantikan ya nggak mungkin untuk kalau kolaborasi juga kadang-kadang ada ada apa ada gesekan yaitu banyak sekali yang curhat saya terjadi dan termasuk saya juga terjadi kenapa karena kalau sudah ada pemotong di masjid kita mau masuk untuk belajar motong itu biasanya suka dijutekin dimusuhin atau dibilang kalau belum 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 cocok jadi pemotong mungkin nantilah nah kalau si orang ini sakit atau udah nggak ada mungkin bisa ganti tapi kalau si pemotong ini berjiwa besar atau sadar gitu nanti akan ada apa sih regenerasi itu bisa menjadi partner ya saya juga begitu saya nyari partner enggak enggak rakus sendiri untuk satu masjid itu saya motong sendiri kayak kemarin aja saya berdua ya sama Bang Kiki juga lagi di masjid sana tanggerang tuh di video sana itu saya berdua itu asik sambil ketawa sambil bertukar pikiran apa bila masalah bila itu lebih enak daripada kita sendiri sok Oh jadi jagal gitu ya orang lain nggak boleh masuk ke dalam lingkungan lingkungan saya ini untuk jadi jagal itu tidak jadi ingat Anda beri bagi para jaga-jaga senior kasih kesempatan kepada yang muda-muda yang baru-baru kasih kesempatan belajar dia tidak punya kesempatan untuk harian belajar ketika anda sudah jadi senior ajarin jangan pelit sama ilmu ya apalagi ini untuk ibadah ketika anda nanti sakit atau anda lagi kena musibah Anda bisa rekrut yang sudah anda ajarin tadi gitu loh maksudnya Oke mungkin ini saja saya cium lagi Oh nah emang nggak hilang-hilang lah ya jadi ini saya bukan bohong ini fakta dan ini nyata wanginya nggak hilang-hilang saya sudah kasih minyak tidak hilang-hilang Oke sampai ketemu di video selanjutnya dari derinal sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai hai hai